lateral ke medial kuncinya dari lateral ke medial ganti yang kiri periksanya selalu kanan kiri kemudian kita gores pakai sesuatu yang tajam hamur yang tadi kan lebih tajam dari lateral ke medial geli ya yang kita lihat bukan gelinya jadi kita gores gini dengan nyeri positif kalau ibu jari kaki timbul dorsoflexi jadi kalau kita gores jari lateral ke medial gini kemudian ini muncul dorsoflexi ibu jarinya gini arah ke atas ini begitu normalnya negatif refek patologis namanya refek patologis itu normalnya tidak muncul kemudian cetak 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 sama ya terus disini sama dari lateral ke medial lateral gini kemudian ke medial normalnya normalnya negatif kalau positif muncul dorsoflexi terus abis itu boleh gini posisi tangannya gini corong ke bawah sama positif kalau ada dorsoflexi jari ibu jari kaki terus abis itu refleks oke sama ya ini ya apa berarti siapa kaster ini kita tekan kuat jadi kalau terus kemudian perfect shape melakukan pemencetan tendon achilles secara keras hasil positifnya sama dengan akhiles terus terakhir melakukan kebukitan jari kaki keempat pasien di pelantar fleksikan maksimal kalau dilepas ini ya ini kemudian dipetik ini dilepas positif kalau ada tersebut yaitu patulasi kaki patulasi tangan efek stromler pemeriksaan pemeriksaan mendorsoflex stromler ya satunya tampon di stromler itu gini jadi di petik AC ini kalau kalau tromler ini ya bentuk huruf T ini tromler 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 positif kalau ini bersefleksi semuanya jarinya nutup sama kanan diri oke terus habis itu reflex potologi diri reflex efek sentuhan kadang dibir akan diikuti dindah dan rahang bawah seolah-olah menentek ya pakai jari iya 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 jadi efek-reflexi itu refleks yang normalnya muncul pada jari yang berusaha mencari normalnya pada jawatan sudah tidak muncul begitu lebih dari 6 bulan harusnya semua rakyat ini mau kalau ada berarti kembali lagi ke zaman maksudnya apa pertumbuhannya apa belum matang locus frontal itu belum matang sehingga fleksi locus frontal biasanya akan menyebabkan reflex secara kerusakan locus frontal terus setelah itu efek-reflex menepukan pada bibir atas maka bibir atas dan bawah menjumur tata kontraksnya otot-otot sekitar bibir atau bawah ini saya gitu ya terus refleks memegang karena penempatan jadi memperiksa pada terapak tangan pasien maka pasien akan mengefal sama yang bayi itu kalau ditampilkan gini kan pasti orang kewasa nggak ada ya ada ya tidak ada pacaran terus refleks palma metal menggoreskan dengan ujung pensil dan ujung belgang palu refleks terhadap kulit pelampang tangan bagian selamat oke kalau mau jadi goreskan pada palma tapi muncul pantraksi di bu tempat ini hal itu ini ya jadi kalau tidak gores kemudian setiap pantraksi ini ada resi kalau putus frontal agak rektasi terlalu 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 selamat menikmati itu